bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini anak mau sharing sedikit nah sedikit aja tentang kesalahan yang pada umumnya sering-sering menjadi kebiasaan para archer itu istilahnya sih suka ada yang bilang ini setelahnya tripping tahu apalah ya intinya sih kesalahan ketika sebelum kita rilis ini kuncian kita maju sedikit sesaat sebelum itulah kata rilis jadi ketika sebelum rilis ini maju sedikit baru rilis itu akibatnya sangat signifikan ya ke-kepia kelaju arrow keperkenaan konsistensi itu kenapa karena ketika saat walaupun hanya sedikit kita maju tapi itu akan sangat berpengaruh ke power dari busurnya ibaratnya LBS nya jadi nggak sesuai misalkan kalau full draw disini 40 ini karena maju sedikit jadi 40 kurang jadinya eronya bisa bisa jadi terlalu berat ini terlalu kebawah perkenangannya terlalu kebawah atau banyak hal bisa jadi terlalu ke kanan karena spidenya jadi terlalu kaku seolah-olah karena powernya berkurang ini sebaiknya dihindari buat kita cara belajarnya secara belajar cara tipsnya untuk menghindari hal tersebut gimana jadi ketika ini juga berpengaruh ke lurusnya lesatan arrow saat kita rilis itlab kita tuh tidak hanya mengandalkan bukaan dari jempol bukan membuka bukan hanya sekedar membuka jadi ketika rilis bukan hanya membuka bukan mengandalkan bukaan ini tapi kuncian kita ini terilis jadi ini bukan di open bukan dibuka tapi terilis kena karena gerakan tarikan kebelakang jadi kita garis tarik siku kita kebelakang sambil kita lemaskan kuncian kita rilis kita rilis kuncian jadi tarik siku kebelakang jadi rilis itu akibat karena kita tarik eh lengan kita nih kuncian kita kayak kita tarik belakang untuk menghindarinya cara latihan gimana kalau dengan kebiasaan biasa nih misalkan ini busur pakai busur bisa udah di string tapi inget jangan sampai drive fire hanya sekedar ditarik kemudian di sekedar sedikit aja gitu jadi jangan sampai drive fire hanya sekedar hanya sekedar melatih gerakan untuk membentuk memori motor atau bisa juga pakai pakai karet ban atau stretch band ya apapun itulah pakai karet bekas ban motor juga bisa gitu Jadi kita tarik kalau pakai karet pakai sarung tangan biar tangannya nggak sakit atau pakai apalah dilindungi tangannya biar jangan ke jepret kalau paling aman ya pakai busur terpegang gini kita rilis itu jangan sampai terlalu ditarik nanti jadi drive fire nah kurang lebih gitulah tipsnya ya oke Alhamdulillah bukan untuk pengguruh itu ngajarin ya jadi jangan dipanggil guru sekedar sharingnya kamu mudah-mudahan tak bisa jadi manfaat buat semua buat anak dan juga buat temen-temen semua oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih